Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi, penutupan Pekan Kris Nasional dan Fan Baik Merdeka sukses dikelar, berkolaborasi dengan pemerintah kota Jambi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sukses menggelar kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP, penutupan Pekan Kris Nasional atau PKN, dan Fan Baik Merdeka berkolaborasi dengan pemerintah kota Jambi. Mara Minggu, 20 Agustus 2023 kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Forkopim Da Kota Jambi, OJK Provinsi Jambi, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau BD Kota Jambi, serta stakeholder terkait lainnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Jambi bersinergi dengan pemerintah daerah selalu berupaya mengendalikan inflasi di daerah serta peningkatan transaksi berbasis digital. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Mukti Rigowo, dalam sambutannya mengatakan berkat sinergi bersama tim pengendali inflasi daerah dan mitra strategis lainnya dalam menjalankan program mengendalikan inflasi. Sehingga inflasi gabungan kota Jambi dan Kabupaten Bungo dapat terus dikendalikan dan berangsur turun menjadi 6,35 persen year on year pada akhir 2022. Realisasi tersebut membawa Jambi berhasil keluar dari posisi tiga besar, posisi provinsi dengan inflasi tertinggi. Perkembangan positif juga berlanjut di tahun 2023, di mana inflasi gabungan dua kota di Provinsi Jambi terus melanjutkan tren penurunan dan tercatat sebesar 1,15 year on year pada Juli 2023, atau terendah se-Indonesia serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,08 persen year on year. Bukti Rikowo juga menekankan bahwa tekanan inflasi masih perlu diwaspadai dan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, diantaranya gangguan cuaca sejalan dengan masuknya fenomena El Nino, lemah moderat yang berpotensi mengganggu pasokan dan distribusi fluktuasi antarwaktu dan antar daerah serta isu terkait ketahanan pangan lainnya. Perkembangan inflasi di Provinsi Jambi saat ini menunjukkan angka yang relatif stabil. Pada Juli 2023 lalu menunjukkan angka 1,15 persen year on year atau menjadi terendah se-Indonesia dan bahkan lebih rendah dari latar-latar nasional yang mencapai 3,08 persen. Namun demikian, tantangan inflasi ke depan masih banyak yang perlu diwaspadai dan menjadi perhatian semua pihak. Selanjutnya, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan terima kasih atas kerjasama Bank Indonesia bersama OPD dan instansi terkait, sehingga mampu menekan angka inflasi di Provinsi Jambi. Dirinya juga berharap agar semua pihak dapat menjaga kestabilan harga. Bulan April, setelah bulan April ke atas sampai dengan hari ini, Kota Jambi salah satu inflasi yang terendah. Di jajaran kota se-Indonesia, mungkin kabupaten termasuk yang paling rendah. Provinsi Jambi juga yang terendah karena disokong oleh Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Nah, mudah-mudahan kami mampu menjaga inflasi ini untuk tidak naik lagi. Tetapi tidak juga inflasi ini terlalu rendah. Kalau terlalu rendah juga, akan terjadi devaluasi. Itu akan terjadi, maka biasanya pedagang akan membuang dagangannya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Selain itu, kegiatan ini sekaligus menutup rangkaian kegiatan Pekan Kris Nasional, yang dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus hingga 20 Agustus 2023. Kegiatan diisi dengan layanan akuisisi Kris, bot pasar murah dari perombanan usaha logistik atau bulog, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada para merchant yang berhasil melakukan transaksi terbanyak menggunakan Kris. Juga pemberian hadiah kepada 10 pemenang terbaik kampung peduli invasi TPID Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!